Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas tips hemat buat event MLBBX Ducati yang bakal hadir hari ini jam 3 sore. Nah jadi sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Komentar sebanyak-banyaknya di bawah, kalian ngincer skin Ducati siapa sih teman-teman ya antara E-Detail atau Benedetta? Oke yuk langsung aja kita untuk ngebahas event MLBB Ducati yang bakal hadir hari ini jam 3 sore. Ya kalau kita lihat teman-teman ya, disini ada E-Detail dan Benedetta. Jadi di event MLBB Ducati ini bakal ada 10 kali draw pertama diskon 50% dan dijamin memproles skin epic atau diatasnya dalam 10 draw. Berikutnya diskon 50% harian yaitu 112 diamond, 1 kali draw di setiap harinya, reset jam 3 sore atau jam 8 malam. Nah jadi disini saya bakal ngebahas tips hemat buat dapetin salah satu skin tersebut antara E-Detail atau Benedetta. Karena kan tidak bisa milih, melainkan disini kita harus bingok antara bingok 40 kali atau 50 kali atau 30 kali. Disini juga Moonton sudah mengkonfirmasi bahwa apa ya teman-teman ya prioritasnya itu skin MLBB Ducati-nya. Jadi kalau misalkan nggak hoki teman-teman ya bisa dapat skin epic. Nah jadi kalau misalkan buat kalian yang belum top up diamond termurah terpercaya yaitu di pusatgameku.com atau ID, kalian tinggal cek link di deskripsi video saya dan kalian klik. Kalian bakal diarahkan ke menu seperti ini. Nah nanti kalian langsung aja klik di buka Chrome, nanti kalian bakal diarahkan ke websitenya. Disini ada promo-promo yang menarik teman-teman ya di pusatgameku.com. Contohnya disini ada recommended yaitu Game Mobile Legends. Nah untuk Game Mobile Legends itu weekly diamond pas harganya cuma 25k saja. Dan di bawahnya juga diamond yang kalian bebas pilih ya. Caranya tuh mudah banget tinggal klik misalkan yang 257 diamond. Kalian tinggal pilih pembayarannya, bebas mau pilih curious mau pilih apa. Selanjutnya masukkan white nomor resapan dan kompirmasi. Nah cara top upnya mudah banget ya teman-teman ya. Kalian tinggal cek link di deskripsi video saya dan top up di pusatgameku.com. Dan kita lihat disini juga ada premium supply atau tiketnya. Yang bakal dimulai pada tanggal 14 bulan 10 sampai tanggal 17 bulan 10 dan tanggal 28 untuk round-dentuk keduanya sampai tanggal 31 di original server. Nah jadi di event ini kita bakal ngebahas untuk draw yang kalian harus dapetin. Pertama-tama tips hemat di event MLBB x Ducati. Ya disini pertama kalinya ya kita harus yang dilakukan itu draw harian 112 diamond teman-teman ya. Ya kita pakai diamond. Apalagi kalau kalian sebelumnya udah pakai weekly diamond pass atau berlangganan untuk siapin di event MLBB Ducati ini bakal lebih hemat. Jadi selama 8 hari kita itu harus draw ya. Total gachanya 8 kali. Jadi pada tanggal 7 sampai tanggal 14 kita itu harus draw harian. Nah jadi totalnya ada 8 kali draw. Diamond yang kita butuhkan mungkin ada 800 diamond lebih. Nah pada tanggal 14 selesaikan misi quiz. Kita harus top up diamond yaitu 250 diamond. Klaim 16 tiket top upnya itu 250 diamond. Dan gunakan 250 diamond kalian harus di event ya teman-teman ya. Biar ngegenapin atau ngepassin ke bingo nanti ketika 2 ronde. Total draw yaitu 8 kali draw harian plus 16 dari tiket plus 1 kali draw dari 250 diamond. Totalnya 25 kali draw. Total DM 1146. Nah jadi 1146 ini kita bisa dapat 25 kali draw. Pakai tiket teman-teman ya. Dan pakai draw harian. Selanjutnya pakai lagi 250 diamond. Nah berarti kita baru dapat 2 pola ya teman-teman. 2 pola dan belum dapat 1 skin Ducatinya. Oke berikutnya tips hemat berikutnya. Nah modal jika kalian sebelum langganan weekly pasti lebih murah. Jadi kalian itu sebelumnya udah pernah langganan weekly diamond pass. Di event ini dan ngumpulin sudah mencapai 800 diamond lebih. Ya kalian bakal lebih hemat. Nah jadi selanjutnya nih pada tanggal 28 Oktober teman-teman ya. Di original server. Kalian itu klaim lagi 16 tiket top up 250 diamond dan gunakan 250 diamond. Total drawnya itu 25 dari tadi teman-teman ya. Dari ronde pertama sampai ronde kedua 25 plus 17 kali draw. Yaitu totalnya 42 kali draw. Jadi total diamond yang kita gunakan 42 kali draw itu hanya 1396 diamond. Nah kalau misalkan bingung kalian 4 kali berarti udah dijamin dapat 1 skin Ducati. Karena kan bisa kalian lihat tuh di dalam kulungnya ya. Memprioritaskan skin kolaborasi MLBX Ducati. Jadi kemungkinan besar kita bisa dapat 1 Ducati random antara Eritel atau Benedetta. Di 1396 diamond. Nah gimana bang kalau misalkan bingung kita itu 50 kali draw. Nah jadi buat kalian yang bingungnya nanti ini kan bingung 40 kali draw prioritas skin Ducati. Nah kalau misalkan bingung kalian itu di 50 kali draw. Nah ini jika bingung kita 50 draw takutnya jaga-jaga aja. Mending dari tanggal 14 sampai 28. Mending lanjut aja draw harian. Yaitu ada selama 8 kali draw. Apalagi kalian yang incer 2 skin. Ini wajib banget. Kalau kalian mau ngincer 2 skinnya itu harus. Daripada tanggal 7 sampai tanggal 31 nanti. Kalian itu harus banget nge-gacah harian. Kalau mau dapat 2 skin. Modal jika 50 draw yaitu 2.292 diamond. Modal jika tidak langganan weekly diamond pass. Dan pola 50 draw. Yaitu kalau kita totalkan jadi uang 479 ribu. Jika 50 kali draw polanya. Jadi lebih mahal ya untuk pola draw 50 kali. Tapi kalau misalkan kayak dapat skin duplikat gitu temen-temen ya. Dan dikonversi menjadi pragmen ini. Kita itu bakal dapat tiket tambahan gitu. Jadi skin dari tambahan dari muntun untuk nge-gacah. Nah jadi skin kolaborasi MLBBX Ducati-nya itu 267 Ducati token pragmen. Nah jadi untuk skin epic itu udah dijamin ya di 10 draw pertama. Nah kalau kita lihat di frizzball skin ini ada Ducati-nya 2. Ada skin badang granger yang kolektor. Ada skin epic limited chow. Ada lagi skin epic limited-nya silunok. Kagura, leomort, moskop, cange. Martis, alpha, ruby, hanabi temen-temen ya. Nah itu untuk skin epic limited-nya. Di bawah juga ada skin spesial. Nah jadi kalau misalkan kalian mau ngincar skin MLBBX Ducati-nya. Disiapin aja temen-temen ya untuk berlangganan Wikidemon Pass. Apalagi yang berlangganan Wikidemon Pass sebelum event ini rilis. Misalkan kayak sebulan lagi. Wah itu pasti lebih hemat. Karena kalau pakai Wikidemon Pass itu bakal lebih murah untuk dapat satu skin Benedetta atau E-Detail. Hari ini bakal rilis jam 3 sore. Jadi pada intinya draw harian selama 8 kali temen-temen ya. Kita selesaikan misi quiz pada tanggal 14 di original server 14 dan tanggal 28 Oktober. Jadi totalnya kita udah bisa dapat 40 kali gacha dan 4 kali bingung. Kalau misalkan bingung kalian 50 kali ya tadi kata saya kita itu harus draw hariannya dari tanggal 14 sampai tanggal 28 itu draw harian. Misalkan kayak 10 kali atau gimana mau. Atau 10 kali langsung boleh itu. 1125 diamond. Sama aja kalau misalkan kita draw diskon 50% harian juga totalnya 1125 diamond temen-temen ya. Jadi mendingan kalau ada 1125 diamond mending langsung di drawin aja 10 kali. Kalau draw 1 kali 1 kali bisa dapat gak bang? Skin Epicnya bisa. Karena kan totalnya itu 10 draw pertama. Oke jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Nanti rilis jam 3 sore ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax